Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Aceh Tentunya channel yang tak pernah berhenti Untuk selalu mengupas duntas Membahas Membicarakan Mengenai sol sandal dan sol sepatu Perbaikan sandal dan Perbaikan sepatu Di kesempatan video lain ini saya ada Ada produk Produk sol Tentunya produk sol bukan produk yang lain Ini produk sol yang Mungkin di Di kalangan Persol sepatuan ini adalah produk Produk sol baru Produk produk sol baru Satu tahun atau dua tahun lalu itu Produk ini kayaknya belum ada Kayaknya Ini produk produk baru Sudah Ada di lapak saya Sudah ada di sol sepatu ajaib Makanya wajib saya review Harus saya review Agar kawan-kawan Ketika nanti mau membeli produk ini Tidak bingung ya karena sudah ada reviewnya di Video saya ya Di channel saya Mari kita simak saja di meja pengerjaannya Untuk warna ini banyak varian warnanya Cuman Ini yang Yang ada itu warna Ini ya Yang saya review itu warna Hijau Stabilio di kombinasi dengan warna hitam ya Mari simak saja di meja pengerjaan Kalau kita lihat harganya Untuk harga sol ini Tidak jauh-jauh banget Sama sol-sol yang lain ya Harganya itu tidak jauh-jauh ya Harganya tidak jauh-jauh Dan bentuknya seperti ini ya Kalian-kalian bisa lihat sendiri Untuk studnya ya Studnya Seperti ini ya Dikombinasi dengan hitam dan Hijau stabilio juga ya Ini ada 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 yang tengah ini ya Studnya tengah sih satu ya Depan ya Studnya depan itu dua ya Dan satunya ya Bentuknya Ini ya Bentuk panah ya Dan ini juga Yang belakang Itu ada empat stud ya Yang belakang Bentuknya Anak panah juga Ini ya Yang dua ini Bentuknya Rata Seperti ini Dan untuk bagian dalam Kalian-kalian bisa lihat sendiri ya Ini seperti ini Untuk bagian dalamnya Itu ya Di kombinasi dengan Hitam ada Ini ya Tambahannya Warna hijau stabilio Ya Mungkin dari tampilan Kalian-kalian sudah paham ya Sudah mengerti Karena kalau dari Hanya tampilan itu ya Seperti ini sudah Tahu ya Nah kali ini Saya akan tes Kelenturan ya Tes kelenturan Nah ini yang mungkin Kalian-kalian tunggu ya Kita tekuk seperti ini ya Ini ya Kita tekuk seperti ini Ini tes kelenturan ya Tekuk seperti ini Sampai benar-benar ini Tertekuk seperti ini ya Ini Nekuk Kita lepaskan Nah ini ya Lepas Dan ini Tidak ada Sisa tekukan ya Kalian-kalian lihat sendiri ya Tidak ada Sisa tekukan Kita tekuk sekali lagi Ini sampai Tiga kali ya Kita tekuk ya Ini kita pencet ya Ini benar-benar Kepencet banget ya Bisa dilihat ya Tuh kan Tuh ya Pencet banget ya Ini kita pencet seperti ini ya Nah ini kita lepaskan Tidak ada bekas tekukan ya Keren banget ya Keren banget Tidak ada bekas tekukan ya Kita tekuk di bagian sini ya Sampai nekuk banget Apakah ini retak Apakah ini retak Bagian tengahnya Padahal ini sudah nekuk banget ya Aduh ya Ternyata Tidak retak Ya Ternyata Tidak retak Berarti kuat ya Ternyata Tidak Tidak retak lah Apalagi ya Kita pun Puter ya Kita puter Seperti ini ya Iya Bisa terlihat ya Ini tidak cukup disini lagi Kita puter lagi Hingga menjadikan Nah Ini ya Soalnya seperti ini Sudah nekuk-nekuk banget ya Ini ya Sudah nekuk-nekuk seperti ini ya Apakah ini bisa kembali Seperti semula Kita lihat ya Ya Kita lihat Dia kembali Seperti semula Padahal tadi saya Tekuk-tekuk ya Ini ya Kembali seperti semula ya Tadi kan nekuknya Kesini ya Nah Kita coba Tekuk berlawanan arah Apakah dia Masih bisa kembali Seperti semula ya Ini kita tekuk-tekuk Berlawanan arah ya Ini sampai nekuk-nekuk Nekuk banget seperti ini Saya usahakan Sampai nekuk banget Sampai seperti Jadi seperti bola ya Ini ya Digenggaman Saya Sampai menjadi Seperti bola Seperti ini ya Ini ya Kita lepaskan ya Apakah dia bisa Kembali seperti semula ya Aduh Lompat ya Nah ini dia Bentar saya ulang saja ya Karena tadi dia lompat Sangkin semangat Solnya ya Solnya semangat banget Ini kita tekuk saja Hampir seperti bola Seperti ini ya Saya pegang bagian Ininya ya Belakangnya biar dia Tidak lompat Apakah dia masih bisa Kembali seperti semula Kita coba cek Nah ini ya Apakah dia bisa Kembali seperti semula ya Kita lihat saja Biar dia Bergerak dengan sendiri ya Biar dia melepaskan Intinya biar dia Bergerak sendiri lah ya Kita coba tes ya Nah ini ya Ini bentuknya Sudah Sudah Seperti semula ya Nah ini ya Ini bentuknya Sudah seperti semula Bahkan Tidak ada Kayak tekukan-tekukan ya Tidak ada tekukan-tekukan Masih mulus ya Tidak ada Tidak ada Bekas lipatan-lipatan Atau tekukannya Ini sedikit Tidak masalah Tapi ini tidak Tidak sobek ya Tidak ada bekas Lekukan-lekukan ya Aman banget ya Ini tes kelenturan lah Kita Tes kekuatan lah Ini yang paling penting Lagi Disini tes kekuatan Saya akan Menggunakan Media batu ya Media batu Kalau ini kan Kalau ini kan Kayu ya Meja saya kayu Perjumah dikayu ya Kalau dikayu Masih dia Masih aman ya Dikayu masih aman Kalau dikayu masih aman ya Nah ini kita Medianya Di batu Nah ini Ini bener-bener batu ya Batu asli ya Nah ini batu asli Kita media Di Di batu ya Kita media di batu Nah kita Ini ya Spoolnya Ya Untuk tes kekuatan Ini ya Kita pukulkan saja Ke batu ya Oke Pukulkan dengan Kenceng ya Tapi hati-hati Ini akan Bunyi ya Ya Ini kita Pukulkan ke batu ya Ini ya Hasilnya bisa Kawan-kawan lihat Walaupun di batu Dia tidak patah ya Dia tidak patah Ini ya Saya sudah pukul-pukulkan Seperti ini ya Ini kenceng banget ya Pukulannya kenceng banget Nah untuk yang bagian depan juga Ini saya pukul-pukulkan ke batu ya Ini bahkan Ya Aman Tidak ada yang pecah ya Ini saya Lebih kenceng lagi pukulannya Ya Pukul-pukulkan ke batu Dia masih Ternyata dia masih aman ya Tidak ada bagian yang Apa ya Yang pecah Atau yang Apa ya Yang Subback ya Yang rubback Itu aman dia Padahal ini saya kenceng pukulannya ya Ini ya Tidak ada bagian yang rubback Ini ya Ya kawan-kawan bisa lihat sendiri Ini hanya Kayak Apa ya Kayak Jadi ada apa ya Kayak ada Kotor-kotornya sedikit ya Karena ini emang batunya tadi Kotor ya Belum dicuci dengan bersih ya Nah ini dia Masih aman ya Sudutnya masih aman lah Kita coba ya Puli yang bagian dalam ya Jadi apakah dia akan pecah Kita lihat sendiri Ini pulih yang bagian dalam ya Ya kita pukul-pukulkan Tadi yang bagian luarnya Bagian studnya ya Kalau ini Bagian dalamnya Nah kita lihat ya Aman ya Aman lah Berarti kita tes kekuatan Yang Yang selanjutnya Yaitu tes kekuatan Kalau tadi kan Ini kita bentur-benturkan Ke Apa itu namanya Ke Ini Ke batu lah Berarti tes selanjutnya adalah Batunya yang kita benturkan Ke solnya ya Kali ini Batunya yang saya pegang Yang akan saya benturkan Ke solnya ya Ini benar-benar Saya benturkan ya Ini bagian depan ya Ya saya bentur-benturkan ke Batunya ke solnya ya Hingga Nanti kan kan lihat sendiri Setelah Saya benturkan Jadinya seperti apa ya Duh tangan saya sudah Sudah pekel nih ya Nanti kan kamu lihat Sendiri ya Ini benar-benar Kencang saya benturkan Sudah capek ya Ini kita lihat ya Hasilnya setelah Dibenturkan ya Nah ini ya Tidak ada Kayak ini rusak Ini rusak Gak ada ya Gak ada yang rusak Sama sekali ini dia Walaupun tadi Sudah saya bentur Itu ya Dari apa itu namanya ini Dari batu Saya benturkan Ke solnya ya Tapi masih tetap Tuh tegar Banget ya Jadi dia aman ya Aman dari Mungkin Apa itu namanya Kalau Ketekuk seperti ini ya Nekuk seperti ini Dia aman Ya Tidak sobek ya Bahkan kalau dia Kena benturan ke Mungkin Sepatu yang Bukan sepatu sih Kelapangan yang keras Dia aman ya Karena tadi juga sudah Saya tes ya Ini ya Otsolnya ya Seperti ini Oke kawan-kawan Jadi itu tadi Review Otsol ini ya Otsol yang saya Bentur-benturkan ya Otsolnya masih sama ya Otsol yang sebelah Kanan ya Sebelah kanan Ini saya Bentur-benturkan Dan ini hanya Ini ya Kotor-kotor sedikit ya Padahal tadi sudah Saya bentur-benturkan Ke batu Dan bahkan sudah Saya pukul-pukul Pakai batu Tapi Hanya seperti ini ya Hanya kotor-kotor Sedikit saja Tidak berpengaruh pada Kualitas kekuatan Otsol ini ya Mungkin itu saja Review dan Tes Otsol ya Nantikan video Budu saya Video budu saya Yang tentunya Akan membahas tentang Tes-tes Otsol-Otsol yang lainnya ya Semoga Tayangan ini Bermanfaat Ini bisa menjadi Pelajaran kita Bersama Bisa menjadi Pengalaman kita Bersama Bisa menjadi Acuan kita Dalam membeli Otsol Sepatu bola yang Yang rusak ya Untuk mengganti Sepatu bolanya Agar bisa Dipakai Kembali Semoga itu Bermanfaat Saya Iri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati